Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf. Tadi ada kendala karena kita pakai Zoom yang biasa, yang 40 menit. Oke, saya lanjutkan. Lalu hubungan runway ketika hubungan sebuah bandara ketika memiliki dua runway. Nah, runway itu nanti di desain ada dua lokasi pendaratan. Mereka sengaja blasted-nya di lokasi yang berjauhan. Jadi nanti ada blasted di sisi satunya dan sudut satunya juga ada blasted-nya. Nah, waktu proses pendaratan kalian bisa lihat itu proses pesawat melakukan landing maupun take-off bisa ditunjukkan dalam garis panah yang saya gambarkan dalam slide tersebut. Kalau pendaratan pesawat dari runway 1, ini saya anggap runway 1, dari sisi kiri, kalau runway 2, ada di sisi kanan. Kalau mau take-off, berarti kalau misalkan sisi runway 2, take-off di kiri, kalau runway 1, take-off-nya di sisi kanan. Ini saya ada contoh hubungan area terminal runway ketika di suatu bandara memiliki paralel runway. Nah, runway itu sebenarnya bentuknya bisa macam-macam. Ya, ada beberapa jenis. Kalau ini saya memasukkan paralel runway. Paralel itu yang memiliki runway sejajar. Nah, runway-nya itu sejajar. Jadi, ada dua runway di sini. Di sini bisa dilihat di gambar itu ada dua runway. Satunya runway yang ada di sisi kanan dan satunya di sisi kiri. Ini dua runway. Nah, ini contoh bandar udara yang memiliki dua runway. Kenapa kutub? Nah, ada juga runway-nya namanya strength parallel runway. Itu dulu dan bedanya dengan sisi runway yang ini kan. Kalau ini sisinya paralel itu sejajar. Jadi, sama-sama ukuran panjangnya sama. Tapi kalau take parallel runway itu agak condong ke diagonal. Jadi, sisinya ini dengan sisinya ini berbeda ya. Ada sepasi di jarak pemisahnya. Ini sama, proses melakukan pendaratannya, penaruhan lokasi blastpad-nya juga sama. Nah, ini contohnya runway yang strike parallel runway. Ini bukan di Indonesia. Yang jelas ini pan bandar udara yang ada di luar negeri. Lalu ada lagi jenis runway karena keterbatasan lahan, makanya desainernya mengatur sedemikian rupa agar si pesawat itu dapat tetap melakukan dua prosesnya. Pada runway jenis yang kayak gini atau intersection runway, kita jenis sebut. Ini nih, pengkontrol, orang yang ngontrol di bandar udara itu harus benar-benar dia jeli. Soalnya ketika mereka tidak mampu mengontrol kondisi-kondisi siranway, nanti ditakutkan pesawat bisa mengalami tabrakan gitu ya. Kalau misalkan runway crossing ketika mereka melakukan take-off secara bersama-sama. Jadi prosesnya nanti ini dari sini, ini prosesnya ini dari sini. Jadi waktu proses melakukan take-off sama landing itu diatur. Ada ilmunya sendiri kalau mau belajar. Nah, nanti kalau ada yang pengen pengaturan waktu jam terbang sama pendaratan, kalian pengen menghitung, nanti kita belajar bareng-bareng sama saya. Kalian bisa hubungi jawab dari saya. Nah, ini contohnya berada di luar negeri juga. Landah sepacu persilangan. Jadi landah sepacu nggak cuma lurus-lurus aja, jadi ada landah sepacu modelnya macam-macam. Nah, ada yang model V-close runway juga. Nah, kayak gini. Ini karena meminimalisir lokasi lahan. Dia nggak punya lahan panjang, memanjang, tapi dia melebar. Jadi dia memanfaatkan lahan itu semaksimal-maksim. Ini sama ketika di-blast pad. Ini untuk melakukan take-off. Take-off untuk sisi satunya itu pendaratan. Nah, ini contohnya. Contohnya di luar negeri juga adalah landah sepacu V atau V-close runway. Bisa dilihat runway-nya dari sisi ini. Saturan W, runway kedua. Kayak gitu ya. Nah, untuk sepacanya. Dan taksuinya lumayan banyak ya di sini. Taksuinya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini hampir banyak banget taksuinya di sini. Nah, ini adalah landah sepacu double paralel. Nah, ini landah sepacu dia memiliki runway 4. Nah, landahnya bisa kalian lihat juga perbedaannya di sini. Blast pad-nya di masing-masing dipisahkan. Jadi, sisinya dibedakan. Nah, ini ketika lokasi bandar udara benar-benar padat. Mereka akan punya runway yang lumayan banyak. Nah, kalau yang saya contohin kemarin itu cuma single runway itu ada di Bandar Udara Iskandar Muda yang ada di Indonesia. Ini kemarin kalau misalkan kita ketemuan langsung ada tugas, tapi untuk yang daring ini sementara belum. Nah, saya ada kasus. Berapakah panjang runway yang dibutuhkan oleh pesawat? Jadi, saya kesnya saya balik. Saya ada kasus. Berapakah panjang runway yang dibutuhkan pesawat Boeing 737-900 dengan karakteristik 1. maksimal berat landing 146.000 LB. Rata-rata maksimum temperatur itu 28 derajat Celcius dan elevasi bandar udara itu 308 meter. Untuk kelandaan efektif runway turbojetnya 20%. Nah, ini langsung saya kasus soal penjelasannya gimana, Bu? Nah, di sini kalau di buku bandar udara itu sudah disajikan, nanti saya sajikan bentuk grafik. Jadi, prosesnya itu kalau di bandar udara itu hitungannya simple, tinggal baca grafik maupun dia baca tabel. Nah, ketika ada soal seperti ini, kalian perlu catat itu apa? Kalian perlu catat untuk mengetahui panjang runway yang dibutuhkan ketika ada soal seperti ini. Pesawatnya itu hanya diketahui beratnya, temperaturnya, dan elevasinya. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Nah, di buku, di grafik, itu grafiknya miliknya SCO itu sudah terpampang. Ketika pesawat itu memiliki panjang 1.400, eh, 146.000. Nah, mulai di sini, mulai agak mikir dikit. Nah, kalian bisa lihat untuk membaca grafiknya, yang perlu kalian baca adalah grafik horizontalnya apa, vertikalnya apa. Nah, ketika horizontal itu berat waktu landing. Nah, tapi kan di pertanyaan sudah ada, berat landing. Itu adalah sekian. Nah, berarti ketika ada soal yang penyajiannya, ada grafiknya, kalian menghitungnya 146.000 LB. Kalian kasih titik di sini. Lalu, di situ memiliki elevasi bandar udara 1.000 feet. Nah, 1.000 feet. Kalau di standar luar, kita pakai standar luar negeri, itu yang digunakan bukan meter ya. Biasanya pakai panjang kaki, feet. Nah, kalau untuk beratnya, kadang pakai pons atau LB. Nah, tapi kalau di sini sudah ada konversinya. Nah, nanti yang perlu kalian ditantumkan, 146 tadi. Berarti kan berada di sini. Lalu, tadi memiliki 1.000. Nah, ini cara baca ini gimana, saya disajikan. Jadi, grafik aslinya itu yang warna hitam ini ya. Kalian nanti cari elevasi bandar udara itu di 1.000. Di 1.000 itu berarti ini, 1.000. Ini coba saya hilangkan. Saya coba hilangkan grafiknya, biar kelihatan grafik aslinya. Nah, untuk grafik aslinya seperti ini kan. Kalian setelah nyari 146-nya, kalian kasih poin di sini, 146. Kalian nyari 1.000 feet elevasi tanah. Nah, ini cara kedua ketika kalian nyari ARFL si suatu bandar udara tanpa mengetahui jenis pesawatnya, tanpa tahu wingspan-nya. Nah, kalian cari yang 1.000 feet. 1.000 feet itu berarti antara level muka air laut dengan 2.000. Berarti kan kisaran di sini ya, di garis ini ya. Kalian buat garis bantu di sini. Kan di antara dua garis ini, garis 1, garis 2. Nah, berarti kalian kasih garis bantu di sini, garis tengah. Urus, 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 urus. Sorry. Tidak, ada yang lupa. Nah, saya lupa menyampaikan. Tadi ada keterangannya bandar udara itu tidak ada kering sama bahasanya. Nah, ini jenis bandar udara yang memiliki bandar udara jenisnya wet runway. Jadi, permukaannya basah. Nah, nanti ini di soal belum saya cantumkan. Tapi nanti koreksi ya, ini soalnya ini untuk runway basah. Tadi kita gambar 1.000. 1.000 itu antara 2.000 dan C-level. Jenisnya basah. Berarti ada dua grafik. Grafik lurus sama grafik putus-putus. Yang kita pakai yang putus-putus. Ini 2.000 berarti 1.000-nya di sini. Kita tarik. Berarti kisaran di sini ya. Nah, antara 2.000. 2.000 itu yang ini. Dan level air laut itu yang di sini. Berarti 1.000-nya itu berarti di sini. 1.000-nya di sini. Nah, setelah 1.000 kita dapat, kita tarik lagi ke sini. Untuk mendapatkan. Tarik lurus terus sampai mentok. Nah, untuk mendapatkan garis hubungnya ini biar bisa kebaca garis hubungnya. Garis hubungnya dari titik horizontal bisa terhubung ke vertical. Nah, kalau misalkan dari sini kan nggak bisa dari horizontal langsung ke vertical kan nggak bisa kebaca. Nah, makanya kayak gitu. Ini dihubungin terus. Nah, setelah itu kita udah gambar. Yang tadi, pertama kan kita udah nitikin di sini ya. Lalu kita garis. Kita titikin di sini. Nah, lalu kita buat. Kita buat garis hubung pembantu. Kita buat garis naik. Terus sampai bertemu titik yang kita teruskan tadi. Kita teruskan tadi di sekitaran sini. Yang bisa tembus sampai garis biru. Lalu kita tarik ke sisi kiri. Nah, dapat. Di sini gambarnya harusnya yang pakai yang hitam. Karena saya penanya merah dan nggak beraturan. Kalian pakai yang hitam. Kita garisnya kita hubung di sini. Nah, kita kalian bisa baca. Di sini kan ada angka 6 dan 7. Berarti itu kan dipisaran angka 6 dan 7. Berarti kalian tahu panjang runway. Di sini kan keterangannya ada ya. Panjang runway ketika landing itu berapa. Nah, berarti kisaran pertengahan ya. Berarti 6.500-an sekian. Kalian tulis di situ. Berarti ditarik garis temu. Diketemu 6.550 feet. Sampai di sini semoga kalian faham. Ini nanti kalau nggak faham kita ulangi lagi ya. Nah, kita ketemu landing feet. Lalu bagaimana cara menentukan runway waktu take off. Nah, kalau tadi landing sekarang take off. Untuk mengetahui ARFL-nya tadi. Lalu kita nggak tahu wingspan-nya ya. Nah, kalau tadi sudah ketemu 6.550. Lalu kita tarik untuk proses ketika take off. Kan soalnya tadi kita lihat ya. Soalnya tadi ada landing-nya. Ada take off-nya. Oh, take off-nya juga belum saya tulis ya. Harusnya take off-nya ada. Take off-nya itu diketahui 1.700-an. Nah, cara bacanya sama. 1.700. Ini gambarnya kelewatan. 1.700-nya di sini. Harusnya di sini. Ini tergeser ya gambarnya. Lalu kita naikkan. Karena tadi di 1.000. Level 1.000. Garis bantunya kan ini si level. Ini si level. Ini 2.000. Ini si level. Maaf. Ini si level yang paling bawah. Ini yang 2.000. Berarti kan antara tengah ini. Kalian garis bantunya di tengah-tengah. Sama. Ditarik. Tarik ke kiri. Nah, kalian baca di sini. Panjang runway ketika take off itu berapa. Nah, kalian dapat. Panjang runway ketika take off adalah sekitar 6.770. Nah, makanya kalau misalkan kalian ada diketahui soal seperti ini. Ada pertanyaan berapa panjang runway ketika landing. Itu jawabannya pakai grafik yang ini. Kalau pertanyaannya tentang Boeing 737-900. Berapa panjang runway ketika take off. Berarti pakai cara grafik yang ini. Oke. Oke. Sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan. Nanti masih ada kelandean dan lain sebagainya ya. Ada pertanyaan untuk menghitung runway take off sama waktu landing. Ayo. Bu, kalau... Hah, gimana? Kalau untuk take off ya, Bu? Berarti enggak ada yang wet atau yang dry gitu ya, Bu? Bentar, Mas. Suaranya. Kalau waktu take off gimana, Mas. Kemal? Di sini soalnya... Kalau take off berarti enggak ada parameter yang tadi wet atau dry? Nanti tergantung pakai wet atau dry-nya itu. Kalau untuk landing ya, Mas. Kalau untuk take off... Kalau take off, Bu? Kalau take off enggak ada wet sama dry-nya. Dianggap sama semua. Ya. Yang penting kalau untuk menghitung waktu take off sama runway. Jadi nanti bedainnya, yang kalian perlukan adalah ketinggian bandar udara itu dari permukaan air laut itu berapa. Terus berat pesawatnya itu, waktu take off sama landingnya itu berapa untuk membaca tanggung grafik. Nah, pertama itu. Nah, ini kita tahu panjang tanberek waktu take off sama waktu landing dulu. Tapi tadi pertanyaannya pokok apa? Kita lihat. Berapakah panjang runway yang dibutuhkan? Itu kan baru take off sama landing. Berapa panjang sebenarnya yang dibutuhkan? Itu ada jawabannya di sini. Di chat terakhir. Nah, tadi kita diketahui kelandayannya tadi 20%. 20%. 880 adalah panjang runway waktu take off. Nah, kita dapat selisih elevasinya 0,23. Silahkan kalian melakukan perhitungan kalau misalkan ada ini. Kalian tinggal bagi saja 20 bagi 880. Ini dari take off ya. Ini dari take off. Lalu, kalian memasukkan faktor kresi gradient. Nah, itu rumusnya adalah FG sama dengan. Ini rumus ya. Rumus. Ini sebenarnya kalau ketemu langsung, saya jelaskan rumus-rumusnya pakai apa dulu. Baru kita aplikasi soal. Karena kita keterbatasan waktu, saya langsung aplikasi soal. Rumusnya FG sama dengan 1 plus 0,1G. G itu gradient. G itu gradient. Jadi, ketika untuk faktor koreksi gradient, kalian tinggal masukkan saja. Untuk rumus mengetahui panjang runway, ini juga rumus. Nah, rumusnya pokok itu malah yang ini, panjang runway-nya ini. Itu take off dikali faktor koreksi gradient. Nah, faktor koreksi gradient-nya itu dimasukkan saja. Ada 8.800 take off-nya. FG-nya itu 1 plus 0,1. 0,1 itu rumusnya dari ini. 0,1. Satunya, 1 dari ini. 0,23. Itu dapat dari ini. Nah, kalian lakukan proses pengalian, nanti dapatnya sekitar 9.002 feet. Lalu, setelah kalian dapat feet, karena di Indonesia seringnya pakai meter, kalian konversi. Pakai converter bisa, kalian tinggal bagi 2,5 ya. Eh, berapa feet itu? Konversi, kalian pindah ke meter. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, mau bertanya tentang fungsi wet sama dry tadi, Bu. Iya, wet sama dry. Ini ya. Gimana? Ini harusnya... Yang sebelumnya. Soal, Mas. Ya, masih belum paham di wet sama dry ya. Ini seharusnya soalnya ini saya cantumkan, wet sama dry. Di soalnya ini belum saya cantumkan. Jadi, nanti bandar udaranya jenisnya wet atau jenisnya dry, kayak gitu. Nah, Bu. Satu lagi, Bu. Kita tahu jenis bandar itu wet atau dry itu di mana itu? Apakah maksudnya wet itu... Ya, cuaca atau apa? Saya nggak tahu. Ya. Pertama, dia pengaruh cuacanya dan lokasinya. Kalau biasanya dry itu, wet itu biasanya bandar udara seperti yang kita punya. Dia kadang pernah mempunyai siklus hujannya lebih sering, kayak gitu. Kan ada, kayak misalkan Afrika dan tropis lainnya, itu kan kadang memiliki siklus hujannya nggak terlalu sering. Kadang dia dikartogorikan sebagai bandar udara. Nah, kebanyakan itu bandara itu wet, Mas. Jadi, wet runway ya. Jadi, yang mempunyai siklus hujannya lebih sering, kayak gitu. Baik, Pak. Ya, Pak. Yang lain? Mau tugasnya yang sekarang ini atau nanti masih ada lagi? Kalian belum ada nilai tugas ya, soalnya ya. Yang kemarin juga katanya Bu Fero belum ada nilai tugas, nanti ada nilai tugasnya. Pertemuan selanjutnya aja ya, saya kasih tugas aja ya. Ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Outputnya sekarang, kalian menguasai perhitungan menghitung panjang runway. Sampai di sini ada masih belum jelas? Bisa raise hand. Kalau belum jelas, nanti kalian, mungkin tahap pertama kalian ini dulu, nonton ulang videonya. Nanti keduanya, kalian bisa chat WA saya, nanti saya jelaskan. Oke. Nanti saya takut bertuburkan dengan jadwal kuliah yang lain. Pertemuan bandar udara untuk sekarang ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Ini sampai ruangannya gak muat, 100 mahasiswa kurang, masih pada protes. Ini masih belum masuk ya. Terima kasih buat partisipannya kalian. Semoga ilmu ini berguna. Kalau ada pertanyaan, silahkan hubungin saya. Kalau saya ada salah dalam menjelaskan, kalau misalkan saya ada salah menjelaskan atau misalkan ada kekurangan, saya mohon maaf. Selamat siang. Saya akhiri. Absensinya sudah saya rekod. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh.